Militer Amerika Serikat dan Houthi Aman aduk kekuatan di Laut Merah Setelah Houthi meluncurkan 70 serangan dan menenggelamkan dua kapalnya, Amerika Serikat pun menghancurkan satu stasiun kendali darat dan dua drone milik Houthi. Imbas insiden tersebut Laut Merah kembali memanas dalam beberapa waktu belakangan. Dilansir dari The Times of Israel pada Kamis 20 Juni 2024, hal itu diumumkan langsung oleh militer Amerika Serikat. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pihaknya telah menghancurkan satu stasiun kendali darat, satu pusat komando dan kendali di wilayah Yaman yang dikuasai oleh Houthi. Selain itu, komando pusat militer Amerika Serikat juga mengaku melenyapkan kuadron Houthi di wilayah yang sama. Pasalnya serangan-serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas aksi Houthi sebelumnya, di mana Houthi telah menembakkan lebih dari 70 operasi ke pihaknya. Houthi juga diklaim telah menenggelamkan dua kapal, menitah kapal lain dan juga membunuh tiga awang kapalnya. Imbal dua sengit tersebut, situasi di Laut Merah pun kini kembalunya manas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!